Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga inilah ingin Tuhan kita Yesus Kristus menurut lukas Dimulik adalah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar Disitu ada seorang yang mati tangan kanannya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi mengamat-amati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat Agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu Bangunlah dan berdirilah di tengah Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah Lalu Yesus berkata kepada mereka Aku bertanya kepada kalian Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan orang atau membinasakannya Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua Lalu berkata kepada orang sakit itu Ulurkanlah tangannya Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus Berbahagia Allah Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan takut melaksanakannya Sabda Tuhan adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Para saudara dan bapak ibu saudara saudari Yang saya kasih di dalam Tuhan Dalam permenungan di hari sabtu dan hari minggu kemarin Kita telah menemukan definisi kejahatan Dalam pandangan moral katolik modern Bahwa sesuatu itu baru benar-benar jahat Bukan karena dalam dirinya sebuah tindakan itu Jahat tetapi juga tergantung motif dan situasi dan kondisi yang mengikari Tapi yang pasti segala perbuatan yang melukai dan menyakiti sesama Dengan tahu dan mau itu namanya kejahatan Dalam bacaan atau juga permenungan hari minggu kemarin Saat kita memaknai bacaan-bacaan tentang kejahatan itu Dalam konteks tema BKSN Memartakan kabar baik Di tengah krisis iman dan identitas Kita diajak untuk Mari menangkal dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Mari membalut segala berita yang mencemaskan dan mengkhawatirkan Dengan kabar baik dari sabda Allah Jelas bagi kita bahwa obat bagi kejahatan adalah kebaikan Namun demikian kita tetap perlu punya konsep yang benar Tentang kebaikan dan kejahatan Atau memiliki pemahaman yang objektif Karena sering terjadi Definisi tentang kejahatan dan kebaikan sangat tergantung pada kepentingan Misalnya Dalam injil pada hari ini Ketika Yesus berbuat baik pada hari sabat Dengan menyembuhkan orang Malah untuk orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Itu dipandang sebagai kejahatan Karena melanggar hukum sabat Sebaliknya Sering terjadi juga Banyak kejahatan yang dilakukan Tapi karena orang punya kepentingan di dalamnya Itu dianggap baik-baik saja Contoh Misalnya kita tinggal dalam sebuah instansi Satu lingkungan yang goruk Kita tahu itu tidak baik Tapi kita demi kepentingan Menganggap itu baik-baik saja Tidak perlu omong Tidak perlu dibongkar Maka dengan ini jelas bagi kita Bahwa memang seringkali Kejahatan dan kejahatan Kejahatan dan kebaikan itu sangat subjektif Apa yang untuk bapak ibu itu baik Belum tentu untuk saya itu baik Maka yang kita perjuangkan adalah Bukan saja kebaikan Tetapi kebenaran Karena kebenaran pasti selalu baik Tapi kebaikan tidak selalu benar Dan untuk itu hal yang perlu kita pahami sebenarnya Kalau kita mau berlaku baik dan benar Itu pada motif dan tujuan kita melakukan sesuatu Bukan karena kepentingan Misalnya Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari sabat Yang walaupun untuk orang-orang berkepentingan Seperti ahli taurat dan orang-orang farisi Itu sebuah pelanggaran dan kejahatan Yesus tetap melakukan Karena baru Yesus yang lebih penting adalah Keselamatan manusia Keselamatan jiwa Makanya Ia berani menyembuhkan seorang penderita Yang tangan kanannya mati Dan kepada orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Dia mengatakan Mana yang lebih baik pada hari sabat Membinasakan orang atau menyelamatkan orang Membiarkan orang mati Atau menyelamatkan nyawa orang Bapak ibu saudara-saudari dengan ini jelasan untuk kita Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyelamatkan orang Apapun kondisinya Itu adalah kebaikan dan kebenaran Itu adalah kebajikan Dan itulah kasih sejati Yaitu ketika kita menyelamatkan orang Dan bahkan nanti kalau Bapak ibu dan para sosial Sudah lihat di pertemuan pertama BKSN yang bertemakan Allah adalah Kasih Bagiku Atau lihat dan dengar di Pembahasan pertemuan pertama di channel youtube kemarin yang sudah Di upload di youtube konsos Disitu kita menemukan definisi tentang Orang yang mengasih Itu adalah orang yang Mampu dan membuat orang lain bahagia Dan Ia mendukung upaya untuk membahagiakan orang itu dengan rela berkorban Maka Orang yang punya kasih adalah orang yang rela berkorban untuk membuat orang lain bisa bahagia Dan memang hidup yang membahagiakan itu adalah hidup yang bangga ketika melihat orang lain bahagia Nah ini yang jadi masalah Karena rasa iri dan semburu kadang membuat kita tidak suka lihat orang lain gembira dan bahagia Padahal Sudah jelas Yesus perintahkan dalam inggin Tertawalah bersama orang yang tertawa Menangislah bersama orang yang menangis Itulah arti dari solidaritas Bapak ibu saudara saudari Tuhan telah menunjukkan Kalau Tuhan selalu ingin membahagiakan kita dengan mengasihi kita Dan ia mengorbankan Yesus putranya sebagai buktikasi Agar kita manusia selalu bahagia Dan itulah yang dilakukan Yesus dalam inggin Terserah apa kata orang Yahudi dan orang Farisi tentang Apa yang dilakukannya dengan menyembuhkan orang pada hari sabat Bagi Yesus yang paling penting Orang sakit itu bahagia karena sembuh Persetan dengan orang lain ilmu cemburu dan disakit hati Walaupun orang Yahudi dan orang Farisi merasa disakiti karena sikap Yesus Lalu makin marah dan ingin membunuhnya Yesus tidak merasa itu sebuah kejahatan Karena ia lebih mementingkan keselamatan si sakit Daripada perasaan mereka yang iri dan cemburu Artinya teruslah melakukan kebaikan dan kebenaran Yang penting itu baik untuk menyelamankan dan membahagiakan orang Sebagai ekspresi kasih Tidak perlu peduli dengan apa kata orang yang tidak suka dan cemburu Semoga Tuhan memberkati